Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama tidak jumpa dengan dokter Vespa malam ini kita jumpa lagi dan dokter Vespa hahaha ini aku dapat kiriman mesin dari ambuh pokoknya ini dari Jember namanya Mas Johan dari Jember puker ini mesin Vespa belum tahu isinya mesin Vespa apa orangnya pertama kali ngirim ngirim ini mesin dulu nah alter kedua Mas Johan itu ngirim ini ini kayaknya kalau enggak salah blog blog set atau blog apa atau blog original kurang tahu nanti kita buka saja ayo mas bukan mas ready saya yang menjadikan saja eh ayo buka mawan gas tak videokan los pokoknya malam ini kita unboxing mesin Vespa ini sebetulnya datangnya kesini itu udah Sauntoro Sauntawis opoyo udah eh beberapa minggu yang lalu cuman emang sengaja baru sekarang tak buka itu biar tidak berantakan soalnya akhir-akhir ini itu aku terlalu sibuk terlalu fokus mengerjakan beberapa mesin jadi terlalu banyak bongkaran mesin nanti malah bingung nah kebetulan untuk mesin kali ini eh orangnya minta di video kan gitu ya jadi mohon maaf kalau untuk penonton di YouTube saya kok saya kurang ada Dio maklumi soalnya Yopi ya garapan hanya seperti itu kerjaan itu itu saja nanti kalau danu Wah ini mesinnya opoyo anuih ini CDI yzm yang versi opo yi CDI punya yz ini CD ini gede banget guys mesin oh iya XO eklusif ini mesin eklusif gas angkat mawon yuh hiji lorong tangkat-dangkat mas ini tendang kerdusi eh kayak isi mesin eklusif ayah ya wio lupa oke Mas Johan itu pesen Oh eklusif ini VL8 kubusif Oke yang ini masa ini lagi kayaknya sih kalau enggak salah Mas Johan bilangnya blok Vespa led 3 kalau enggak salah entah original atau blok lokal saya lupai kita tunggu setelah ini kita bongkar kita review kondisinya ini Mas Johan ini pesannya mau dibikin membran sama dibikin porting pokoknya dibikin enak pesannya syukur-syukur bisa jamaah kuro katanya cuman kan untuk hasil Vespa kan wih kuali eh bukaan box ini bener nih guys blok original P4K lubang tiga original Oke buring sudah saya buka Mas buring P4K originalnya Oke ya wes aku tak persiapan untuk membelah mesin ready kondisi magnetnya bergerigi bergerigi kayaknya sih masih bagus mesinnya cuman kotorannya ini lumayan ya wajar lah namanya mesin pesta ya kalau kalau enggak kotor ya bukan mesin fit panamannya Oke ini yang enggak ada dari kardus karburator setnya ya sama karburator sama rumah karbunya enggak ada terus untuk kabel perkabelan rumah kabel ada koil koil koilnya kabelnya lepas gas putus ya kalau bisa di penerio tak penerio enggak bisa besok ganti gitu saja enggak perlu dipikir pusing ini putus yo mas yo udukulo sing rusak yo mas yo kris menukuin ini sama ada bawaan promol ring 10 pastinya sama ini tutup lubang hawa angin enggak ada ini ditutup pakai kain disapan tutup pakai kain disapanya udah bukan ori udah di tembelas ini untuk di tempat lubang eh as oli ditutup kain juga buka mas congel wajah hai kondisi head standar kode sv8a bawaan eklusif keraknya ini loh guys mantap oke kita tunggu Oh ternyata nilok mas entry mas ini kondisi piston Oh kondisi lubang inlet lubang bilas lubang transfer ini udah di porting-porting guys entah ini portingannya bagaimana nanti bisa direview lagi kalau dilihat kalau saya sentuh begini ini kok kok kurang rata guys ya portingannya tapi yowis wajar urapopo namanya buatan tangan manual kalau buatan mesin yuk mungkin agak halus agak bagus lagi Oh blog yang pasang lubang lima lubang lima pistonnya nih nganu eriging arah penggegis berarti Oh ya berarti Mas Johan ini minta pakai blok lubang tiga yang tadi P4k itu nih piston eriging oke Nah kita nanti nunggu mesin ini kebuka baru kita jelaskan lagi yuk cobot weh mesin kebuka guys apakah yang terjadi pada mesin ini kondisi ini nih wah kelahir-kebuka belayan ini kayaknya kalau dilihat-lihat mesin ini jarang sekali trobel tapi nggak tahu pastinya masih keraik warnanya hitam sehitam kulitku nih as kondisi as bandul gosong laharnya nah bering yang kanan bering bambu nempel disini berarti bisa disimpulkan rumahan as eh rumahan as rumahan lahar yang ini longgar nah ini besok di pengeri guys gitu tapi yo besok dilihat-lihat pagi ngerasionya leh nyopet kok gampang tapi yo rapopo ngon asrodois lumrah orang yang ngomong kuragiri kegir aman utuh-utuh jituh bacal mas bandul di lepas mas as bandul kondisi mesin oke nih waduh masih oke bagus tadi yang belum tak kasih lihat tromol ya guys ya untuk tromolnya ori ada lambang cung oke biar aman ini biar sama nek sama Reketuker sama yang lain guys maksud iya tapi di abe bukani apa-apa yo maklum yo ini yo versi getok way enggak perlu pakai oh tracker dorong versinya cepat saja ya mekanik beda-beda jadi untuk kalian yang menilai saya itu tukang getok ya enggak papa emang saya bengkelnya tukang getok serang-serang sering nih as bandul eh oke masih oke nih nih untuk rumahan as bandul yang sini rumah rumah lahar masih kenceng tadi bandulnya bagus untuk sepi disini juga masih kenceng terat Oke ini tambahin terat Oke ini lepas Oh ini masih ada yang baru nih g ini untuk plat gigi candinya untuk paku ah plat gigi candi udah lepas guys rontok dia belum lepas cuman ini untuk paku klinknya ini udah lepas untuk kondisinya gimana pokoknya ya kok kayak gini ini mungkin anu ya Oh poh udah lama sekali enggak diganti jadi ini dengan terpaksa nanti diganti Mas gitu Oke nanti disesuaikan sebagus mungkin Mas Insya Allah bisa berjauh sesuai yang Mas Johan Karpke sama yang ini tadi ada bekas lem lem besi yang warna hitam itu besok ini di tutulah saja kalau enggak ditutulah ya nanti dilim lagi tapi lebih bagus gilas tuh Oke aku tak ah ringkas-ringkas nanti prosesnya bagaimana ini intinya dibikin spek membran tempel rejet sama pokoknya hampir samalah seperti spek-spek yang sebelumnya pokoknya orangnya minta enak minta agak kenceng dan bisa nyaman syukur-syukur bisa sama aku logik saja Oke saya tutup video unboxing Vespa mesin Vespa dari Jember Jawa Timur sampai disini saja Terima kasih sudah menonton video saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke calon bapak